KK Desa Lalauwa, Kabupaten Konawi Selatan, yang menggelar festival jajanan tradisional yang bergisi dan sehat. Semua jajanan diberikan gratis kepada anak-anak sebagai upaya memberikan asupan gisi, tambahan, dan mencegah santing. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Desa Lalauwa, Kabupaten Konawi Selatan, menggelar festival jajanan tradisional yang bergisi dan sehat. Jajanan itu semua terbuat dari berbagai bahan alami, seperti bronis dan nugget yang berbahan dasar ikan, puding kelor, serta kue berbahan dasar dari labu kuning. Seluruh jajanan diberikan kepada anak-anak secara gratis, sebagai upaya memberikan asupan gisi, tambahan, dan mencegah santing atau gagal tumbuh normal. Hari ini adalah festival jajanan kekinian dan tradisional yang sehat dan bergisi untuk laluwa bebas santing. Jadi hari ini kita menampilkan inovasi-inovasi jajanan yang bergisi, diantaranya ada yang terbuat dari labu kuning, kemudian daun kelor yang kita ketahui banyak manfaatnya untuk anak-anak atau balita. Festival jajanan tradisional yang digelar sebagai upaya edukasi warga desa agar memanfaatkan berbagai tanaman sehat untuk tumbuh kembang anak. Kegiatan seperti itu akan digencarkan dengan menyasar setiap posyandu. Kontributor Sarman, Kompas TV, Konawe Selatan, Sulawesi Tengkara Terima kasih si Fian Sakiya dan sebelumnya dari Aceh ada Syai Matika yang melaporkan langsung untuk Cerita Nusantara. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih rekan-rekan.